hai 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 udah tuh singkap buntu total tiang sonolas Masuk di gadah warung nyanyi-nyanyi, ya total, ya Pak? Ya, ini juga kale. Ya, ini termasuknya lebih bagus, ya Pak. Katakanlah terbaru longsor. Ya, salah ada longsoran kita. Belum longsor itu memang akan warung ayu-ayu. Ada. Ya, maaf ya, kayak gitu loh. Awalnya ada 48 rumah. Di rumah di kampung ini. Kampung ini dihuni 49 kepala keluarga. Sebuah perkampungan yang kini mati sunyi ditinggal penghuninya ini berada di lereng gunung dan perbukitan. Entah kebetulan atau memang jadi sasaran kemarahan alam pada waktu itu. 19 orang tertimbun longsor merupakan keluarga pemilik atau pengusaha warung karaoke. Kejadian yang mengerikan ini terjadi saat hari mulai gelap, yaitu sekitar setengah tujuh malam. Didahului hujan lebat terus menerus tanpa henti. Suri itu gelap gulita karena listrik juga mati. Tiba-tiba ada teriakan dari sudut kampung. Ternyata bukit di atas rumah warga longsor dan menimpa beberapa rumah di kampung ini. Berawal dari kejadian inilah kampung Selopuro, Ngetos, Kabupaten Nganjuk ditinggalkan penghuninya dan kini menjadi kampung mati. Teman, jadi hari ini saya sudah berada di kampung mati Nganjuk. Nah, ceritanya dulu kampung di depan saya ini meskipun kecil tapi padat penduduk. Yaitu sekitar ada 48 rumah. 48 rumah ini semua sekarang meninggalkan rumahnya masing-masing dari perkampungan yang ada di depan saya ini. Jadi kampung ini ceritanya dulu terjadi bencana alam yang kemudian hingga saat ini orangnya tidak pernah kembali lagi ke kampung tersebut. Karena ketakutan. Jadi perkampungan ini berada di lereng gunung seperti ini atau di bawah bukit. Ada pun untuk lokasi ini memang terkenal lokasi yang subur. Di sini banyak sekali tumbuhan-tumbuhan seperti rambutan, kemudian pohon cengkeh dan juga banyak sekali tumbuhan-tumbuhan. Oke, di depan saya ini masih jelas sekali kita lihat ada bangunan yang sekarang sudah terbengkalai. Jadi bangunan ini sudah terbengkalai. Saya akan melihatnya, kita amati bersama-sama di kampung ini, kampung yang sudah mati. Nah, kita naik ya. Ini jadi ada masjid ya. Ternyata ini masjid. Di pojok kampung mati ini terdapat sebuah masjid. Bangunan masjid yang cukup besar, yang mana masjid ini sekarang kosong. Bangunan masjid. Bangunan masjid. Perkini menanggain asfale ini. Budi ini kebunan semangat. Berarti perkini menanggain asfale kekot terus kekot. Budi ini sebuahnya, saya akan melambut. Perkini menanggain di putih. gue bisa lakukan saya ada yang ada disini tapi itu kembali iya jangan lupa sesuih nya kenapa ada lagi jalan ini ini saja jalan utama ini juga kemudian jadi memang ini sebenarnya adalah jalan utama menuju sebuah kampung jadi kalau kita menuju ke sana itu masih ada kampung lagi namun sudah terputus oleh longsoran ini jadi sebenarnya disini itu masih ada menuju kampung lagi jadi dibalik dari longsoran itu masih ada kampung namun tertutup atau terputus oleh longsoran yang terjadi di bukit ini teman-teman jadi kita mau masuk karena sudah tidak dihuni warga bisa kita perhatikan jalannya sampai tidak ada jalan seperti ini untuk menuju sebagian rumah warga yang sudah ditinggalkan atau menuju kampung mati memang sebagian masih ada akses jalan tapi sebagian sudah tidak ada akses jalan kita lewat sini nah kita perhatikan disana nah kita perhatikan disana ya inilah bila dilihat dari atas rumah-rumah yang sudah ditinggalkan oleh penduduknya karena disini ada sekitar 48 kakak nah 48 kakak ini tersebar mulai dari timur sampai ke barat jadi disepanjang bukit atau disepanjang lembah ini rumah-rumah ini berjajar dan seperti ini kondisinya jadi ini saya sudah tepat berada di bukit atau di lereng gunung ya kita perhatikan di depan sana itu nah di depan sana itu ada beberapa rumah di bawah itu itu adalah rumah-rumah kampung mati karena sudah ditinggalkan warganya ceritanya dulu di depan sana itu ya di depan itu itu kita bisa masih bisa melihat bekas dari longsoran mungkin kurang kelihatan ya nah jadi di atas sana itu itu ada bekas-bekas longsor itu dulu ada warung-warung ya itu warung-warung hiburan ada warung hiburan warung jamu dan seterusnya sehingga mereka membangun warung-warung itu di atas itu ya warung nyanyi lah istilahnya nah warung-warung nyanyi warung hiburan itu berada di atas masjid itu yang bisa kita lihat di depan nah di depan itu ada masjid nah teman-teman semuanya jadi ceritanya dulu warung-warung yang ada di situ di rumahnya eh di bawahnya itu ada rumah-rumah yang pemilik warung itu tertimbun longsor terima kasih telah menonton ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton pindah kawan dosong 48 rumah indah 18 rumah 55 kakak 55 kakak itu kejadiannya jam sampai jam ini? itu maghrib oh itu maghrib setengah tujuh kejadiannya menjelangi sak ini ini pas itu sampai maghrib itu jadi jadi mereka ini kan jadi jadi mereka ini jadi kejadian ini jadi kamu menjelangi jadi kita berpengaruh dan kalau kamu menjelik jadi kita akan tersenyum jadi mereka bisa melakukan selesai Hai suaranya enggak berjalan terlalu potong terus yang berikutnya Oh suaranya enggak berdua kena terus terkesok korang pergi ke luas merupakan pelik-pelik alam itu tak belakang itu Tunggu tetang mengandalkan video klonkong masuk penuh tersesat derangi listriknya pejari ya pasan itu listriknya pejah terengih lacing mantan-mantan malah singgung nyanyi-nyanyi ini masyarakat seutupnya tapi mantan-mantan itu yang akan mantan-mantan itu yang akan mantan-mantan waktu itu sendiri warung itu masih ngadap itu ngadap itu, terus ngambil warung di umur dan kami berkata, kami membuat nyanyi saya harus berbicara di sini saya berbicara di sini saya berbicara di nyanyi jadi saya berbicara di warung nyanyi itu saya berbicara di keluarga, di baca di sini ini musah warung nyanyi ini tuh warnanya itu apa alasan gini kok kok iwak singurah layak jamu-jamu terus kelongsoran itu jadi manto nyanyi-nyanyi wang setenggirion ini kok mungkin masih atur sasik sarungan andu terus menawih bagian aku pun bareng terlok untuk setasik belah-belahan tapi terlalu sepas barniku terusnya bahaya-bahaya ini penasaran kenyataannya bisa tapi warung nyanyi-nyanyi ini kan sudah nyanyi-nyanyi ini benar nyanyi oh ini kita kita baru nyanyi tapi kita nyanyi tapi tidak si langsung baru nyanyi benar-benar ini kita kan duluan-duluan ingin cerita ini desa selopuro ini kalau rumah ini ini kejadian ini longson itu jam pintar pak setengah tujuh sore setengah tujuh sore berarti bakdomagrim pak iya oh waktunya itu jawa mati lampu jawa dan itu dimasukin ini buatin terang oh terus ini saat ini kantong tempat ini ini tempat ini tempat ini cari tapi pemerintahan kabarnya ada di tempat ini yang ada di tempat ini warung nyanyi-nyanyi yang ada di tempat ini 6 minit yang kata gitu buatan ngerti kalau ngerti tapi Singkabundut kata apa ini? songolas mas oh itu Singkabundut totalnya itu yang songolas termasuk Singgadahwarung ini ikut total ini ikut yang sekawan oh Singgadahwarung nyanyi-nyanyi ya total ya pak? iya, Yugane Kale ibu-e, Pae, Yugane oh pemilik warung nyanyi karaoke itu total mas total terus bagian meriki mas yang seumah ini aku mbah, sebuah Yudha ini aku sekalas seumah itu sekalas gitu total ya? waktunya kan mati lampu, di banteres ini gitu, teripun gitu, buatan mirip nanti datang dua ini tuh di pinggan nonton Ardene yang 6 minit yang kata, akhirnya dicolong tiang berarti nonton muni pas waktu niku berarti nonton kode-kode nopo 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 kan nonton muni oh alarm ini ku iya, oh jadi bisa nonton alarm iya, katakan nonton alarm sederhana lah alarm pedesaan gitu ya ini kan, pun 7 tahun yang lalu kan saat direngi longsor kan pun disukani niku ketinggal tetak waw ini pemerintahan disukani alarm tapi nanti, nanti yang kata nonton lepas gitu di duha aja gitu, ini cukup kaki ini hilang akhirnya alarmnya buatan fungsi nah ini pun muni ini pun pas longsor ini ada Ardene yang ngadap putuskan terusnya muni muni glodok-glodok yang digodok itu langsung bikin beri tapi kalau rin caranya warung itu beri ini namun warung nyanyi-nyanyi itu nampung warung koyong guyangan iya namun nyanyi namun nyanyi-nyanyi juga ada warung cahwedok itu beri ini beri ini tapi ada berita ini ada warung waw ini warung ini beri ini beri ini iya 6 menit yang kata kan seleranya gampang-gampang gampang gampang terusnya nanti nanti beriku ngubi minum lah nanti jamu nanti jamu tapi selalak bucah wedok nanti 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 Terima kasih.